Jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mengantisipasi sejumlah tempat pemungutan suara TPS, rawan banjir dan genangan di wilayah Sotempat. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Pangkal Pinang, Deddy Revandi, di Pangkal Pinang Senin 22 Juli mengatakan, antisipasi dan pemetaan terhadap lokasi TPS, rawan banjir dibutuhkan. Mengingat pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang bertepatan dengan hadirnya musim hujan. Ia pun menyebut pihaknya segera menyureti KPU Kota Pangkal Pinang untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap TPS, rawan banjir pada Pilkada nanti. Karena untuk TPS kalau memang tidak berubah sama dengan Pilk dan Pilpres kemarin, maka kita sudah dapat memetakkan daerah-daerahnya. Tapi siapa tahu nanti dari KPU pun ada menunjuk tempat, karena ini kan beda antara Pilk dengan Pilpres dengan Pilkada. Siapa tahu ada penambahan lokasi TPS ataupun pengurangan. Jelasnya setelah memetakkan lokasi TPS, rawan banjir, pihaknya pada hari hal pelaksanaan Pilkada akan menurunkan personel untuk memantau situasi dan kondisi di TPS tersebut. Sehingga jika terjadi bencana, para personel yang bertugas bisa segera memberikan bantuan. Melalui upaya antisipasi ini diharapkan, pelaksanaan Pesta Demokrasi di Kota Pangkal Pinang bisa berlangsung aman dan lancar. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Chandrika Purnamadewi, Kantor Berita Antara, mewartakan.